banyak yang beranggapan kita hanya menyerap peradaban-peradaban asing sebenarnya sesungguhnya justru kita banyak juga memberikan peradaban-peradaban kita ke wilayah asing ya hubungan peradaban memang begitu tidak satu arah karena ada kepentingan orang untuk menghadu domba nih Bia menghadu domba antara wilayahnya Bia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua balik lagi bersama gue Fasko Rusemi di Macan Idealis hari ini gue bersama Pak Berudun Saidi ingin kembali bertanya dengan beliau mengenai sejarah jadi baru-baru ini B saya mencoba membaca ada desertasinya Mukhtar Naim B Mukhtar Naim mengenai perantau Minang yang ke Filipina Filipina bagian selatan itu B B pernah denger gak tuh B mengenai hal itu B Mukhtar Naim itu kan Universitas Andalas ya betul B tahun 1974 dia buat desertasinya itu waktu saya baru jadi ketua umum Haimi saya sering juga ke berkeliling daerah jaman Bami masih aktif banget itu masih aktif saya dengar ada desertasi mengenai perantau Minang di Filipina bukan saja di selatan di Filipina sekarang ada desertasi lain ya dari Andalas juga beberapa tahun kemudian itu mengenai Tato Mentawai Tato Mentawai Tato Mentawai dia mempelajari Tato Mentawai Tato Egypt dan Tato Filipina ya apa hubungan itu? ada hubungannya begini Tato Mentawai itu dari dua Tato yang lain dia lebih lama dan dia dari segi estetika lebih bagus lalu dengan bukti-bukti penuh yang lain disimpulkan oleh penulis desertasi ini bahwa orang Egypt belajar Tato Mentawai juga orang-orang Filipina oh gitu kita nggak panjangin cerita Egypt karena tema kita adalah Filipina Egypt sebagai imigran pertama datang ke wilayah Indonesia ya dia yang pertama-pertamalah generasi pertama setelah orang Maya jadi orang Filipina banyak datang ke Mentawai nah disitulah informasi tentang Filipina diperdapat karena perantau itu ada ada bekalnya ada syaratnya dia harus mengerti negara tujuan ya ya kan seperti kita baca lagali harus dia lihat tuh dia mau ngerantau mau kemana gitu ngapain gue disana dan harus ada bekal juga oke nah kalau di dalam lagali gue dikatakan saweri gading ya itu perantau-perantau itu harus berilmu gading itu ilmu saweri itu perantau saweri gading ya kan saweri gading itu adalah perantau-perantau berilmu jadi dia harus punya kemampuan apa dia kenapa dia mesti pergi sejauh itu ke Filipina dan apa pengetahuan dia tentang Filipina dan dia sudah dapat cerita-cerita itu dari orang-orang Filipina yang kementawai oke oke maka pada 1390 berangkatlah seorang Minang Minangkabau dia juga mengerti agama ahli agama namanya Bagindo Ali orang Minangkabau orang Minangkabau oke ada hubungannya nggak sama Pak Garuyung B? oh iya tentu tapi dia masyarakat community maksudnya masanya B? masanya? oh iya Bagaruyung sudah ada waktu Bagindo Ali pergi oke Bagindo Ali kan 1390 tapi bukan dari kerajaan Bagaruyung bukan bukan kerajaan Bagaruyung abad 11 Bagindo Ali 1390 oke jadi Bagaruyung sudah ada tapi Bagindo Ali bukan orang Bagaruyung dia masyarakat Minangkabau oke dia pergi ke sana dia mukim di daerah selatan nah daerah itu sangat strategis untuk membangun jalur-jalur bisnis oke maka jalur bisnis dibangun ke Sabah ke Tidore yang sudah ada kerajaan itu waktu Kesultanan Tidore ke Saparua ke Bandar Neira nah zona-zona ekonomi yang ada di wilayah Indonesia iya barulah setelah itu dia bangun power system yang namanya Kesultanan Islam Sulu oh jadi Bagindo Ali ini dia berangkat dulu dari membuat satu zona ekonomi lalu akhirnya dia membuat satu kerajaan iya dari zona ekonomi berangkat menjadi kerajaan dan dia akhirnya menciptakan trading jalur-jalur perdagangan ini iya jadi Kak kita kalau bercerita tentang power system harus memasukkan variable ekonomi kalau kita cerita wayang pendakwa lawan Astina perang Baratayuda kita gak perlu tanya ongkos dari mana itu wayang iya kan gak perlu tanya logistik tapi kalau kita cerita sejarah variable ekonomi mutlak harus dimasukkan oke oke harus masuk kalau gak ada yang tiba-tiba aja ada kerajaan tapi jadi penghasilan dari mana itu gimana mau kasih pengen rakyat gitu kan Be masa pakai jampe-jampe ini jadi kita lanjutkan tentang Sulu sebentar Be tapi kan Majapahit ini yang saya dengar kerajaan yang menguasai seluruh wilayah sampai Asia itu Be ya yang ada di dalam para raton yang disebut Sumpah Palapa Palapa itu sebenarnya pelepah ya pelepah kan pisang itu kan ada pelepah itu Sumpah Pelepah itu mengatakan beberapa negara yang beberapa tempat yang dikuasai yang oleh Gajah Mada dia tidak akan makan pelepah kalau ini dia belum kuasai gitu kan ya itu termasuk Temasek Singapura sekarang dan Pahang Malaysia sekarang yang ada di Malaysia sekarang menurut Sumpah Palapa menurut Sumpah Palapa tapi jejaknya kagak ada ini benar kagak ada jejaknya Be kagak ada jejaknya oke iya 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 kagak ada jejaknya dari mana oke iya kan harus ada jejaknya iya 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 nah jadi kalau Binang itu ada jejaknya oke cerita tentang kesultanan Sulu menurut Kiflan Zain yang pergi ke sana ke daerah selatan itu confirm bahkan tokoh selatan seperti Nur Masywari memberikan konfirmasi bahwa memang ada kerajaan Sulu memang kerajaan Sulu ada kaya istananya itu empat tingkat iya kaya dan itu didirikan oleh orang Minangkabau oke kemudian bukti linguistik orang-orang di daerah itu tidak berbahasa Tagalog bahasa Tagalog bahasa Tagalog adalah bahasa natif dia berbahasa yang mengandung resapan yang banyak dari bahasa Minangkabau bahasa yang digunakan di Sumatera Selatan dan bahasa dari Melayu Jambi jadi ini ada percampuran budaya Melayu disini iya iya itu masih digunakan tidak bertagalog mereka disini tidak itu sudah jelas itu ada nggak pakai bahasa Majapahit Be Baca Majapahit bahasa apa ya jadi sudah sangat jelas bukti-bukti cukup kuat menunjang bahwa pernah ada Kesultanan Islam Sulu di Filipina yang didirikan oleh orang-orang Minangkabau itu memang budaya orang-orang Minangkabau kan perantau Be ya budaya Melayu hampir mirip lah tuh Be ya budaya merantau merantau itu harus ada motifnya nggak bisa asal pergi aja dari dulu juga orang mesti ada motifnya ada menyebarkan agama atau belajar agama adanya juga berdagang gitu-gitu maksudnya Be ya iya jadi kita lanjutkan bahwa setelah Kesultanan Sulu pada akhir abad 15 datanglah perantau rombongan perantau lain dipimpin oleh Rajo Sulaiman dari Minangkabau juga dari Minangkabau juga iya Rajo Sulaiman datang lagi kesana dia? kesana ketemu Bagindo? nggak, nggak tahu apa dia ketemu Bagindo kan udah nggak ada oke berselisih satu abad oke Kesultanan Sulu masih ada mungkin dia singgah tapi tidak ada laporannya yang kita ketahui jejak dari Rajo Sulaiman itu ada nanti kita kisahkan sekarang kita periksa dulu apa sih motifnya ternyata daerah yang disinggahi oleh Rajo Sulaiman itu namanya Pulau Sedulung yang kemudian berganti nama jadi Luzon Luzon iya lalu di Tenggara Luzon ada Pulau Samar 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 kan? Samar kan dimana ada Samar kan ada emas oke oke iya 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 jadi kalau tidak ada unsur ekonomi nggak akan orang bikin kerajaan oke nggak bisa kerajaan modalnya apa namanya yang bakar kemenyan terus jadi kerajaan ya nggak cukup dong bukan nggak cukup nggak bisa malah jadi dia emas tapi katanya kan kalau raja-raja itu kan katanya punya kesaktian yang bisa merubah ini jadi emas gitu kayak gitu iya hehehehe oke lah ini kita bicara sejarah ya mistik di dalam Ntar dulu deh Ntar dulu deh ntar dulu deh designs Rustik nama Via Manila Oke di dalam lindungan Tuhan Oke itu orang mau memendekkan ya kan Via Manila Manila nya yang berlanjut itu asal kota Manila itu tidak dibatah oleh orang-orang native sendiri berarti kota Manila pun termasuk dalam wilayah kekuasaannya Raja Suleman ya jadi dia kan kota Manila berada di Luzon Oke atau sedulung dulu namanya berada di Luzon disitu ke Manila adanya pengaruh Minangkaburi besar juga ya ah ya lingkup persebarannya cukup luas Iya iya kan nah dia hanya kerajaan via Manila itu berakhir pada 1521 diserbu oleh Spain Spain mengira deposit Mas masih ada pada waktu itu Spanyol datang pada saat itu iya itu sekitar kapan meh 1521 di ke kerajaan Sulu eh tidak bukan ke Sulu dia nyari emas ke Luzon oke dia gak ke Sulu ke Luzon emasnya udah tipis iya kan apalagi kalau dia ke Samar kan orang Samar kan dari abad 11 sudah ada di situ udah lama betul dia ada di situ kan lantas kita balik ke Luzon atau sedulung itu waktu kalah lah Raja Sulaiman oke bubarlah kerajaan via Manila yang tersisa tinggal namanya dan gate lalu satu lagi adalah patung Raja Sulaiman masih ada nah kita lihat lantas Spain ini waduh ngapain ngapain gue kalau bahasa kitanya ya kalau gua nih dunia kagak dapat gua cari akhirat aja akhirnya dia menyebarkan agama jadi misi penyebaran agama sebenarnya bukan di awal bukan itu adiaknya enggak dong oke oke emang mereka kirim intelijen dulu ke Spanyol datang ke wilayah Luzon begini ya sebenarnya itu kan ada keahlian yang sendiri saya juga heran karena Minangkabau Raja Sulaiman bisa langsung ke sedulung berarti beliau mempunyai pengalaman di dalam mendapatkan emas di kerajaan Pagaruyung kan Pagaruyung kan juga menghasilkan emas ya kan kalau enggak enggak akan begitu busana wanita-wanita Minangkabau banyak sekali masih masih lulu ya kan berarti dia ada pengalaman Samar kan juga berpengalaman juga itu Spain enggak berpengalaman itu dia pikir masih banyak kaya tumangkota masih dipakai gitu ya jadi dia akhirnya dia tempuh jalan ya udahlah dunia kita tinggalin aja dalam bahasa kita dia mencari hari akhirnya jadi terus Filipin itu apa namanya Beb kekuatan antara kerajaan Sulu dan kerajaannya Raja Suleiman itu itu berada berada koneksi koneksi ada koneksi bersahabat atau bersahabat tuh sama-sama serantau Oke ya nanti persahabatkan orang-orang kerajaan via Manila juga tahu kalau kerajaan Sulu itu didirikan orang Minang ya kan dia tahu jadi selampar saat Spain datang ke sana apakah kerajaan Sulu membantu mereka enggak be saya enggak ada laporan tentang itu tapi yang pasti eh yang membunuh panglima perang Spain yang namanya Ferdinand Magellan itu eh dari kerajaan Sulu dari kerajaan Rasulullah via Manila namanya Lapu-Lapu Oke yang membunuh itu jadi dari kerajaan Sulu ya Beb wawahualam namanya Lapu-Lapu mungkin dia dari kerajaan Sulu Oke mungkin Iya kan saya nggak bisa pastikan dia dibunuh oleh orang yang bernama Lapu-Lapu jadi kita kagak apa namanya eh kalah nah begitu aja kita membunuh panglimanya loh hehehe ini menarik gini Be karena yang saya kalau saya tarik garis tebalnya nih Be tandanya orang-orang Indonesia ini sangat punya kapasitas tinggi bukan hanya kita menerima imigran tapi kita pun menyebarkan semua pemahaman kita ke ilmuwan kita sampai ke seluruh dunia lah itulah Filipin dengan Indonesia itu agak punya kedekatan dalam sejarah Oke gitu ya Iya jadi oleh karena itu juga kita mengimbau eratkanlah persahabatan Indonesia dengan Filipina Oke karena kita punya masa lampau yang bagus ya orang-orang native ya kan yang berbahasa Tagalog itu bisa menerima kehadiran Kesultanan Sulu di selatan dan juga bisa menerima kehadiran kerajaan via Manila di Pulau Luzon itu faktanya Oke saya bahkan pimpinan tertingginya di Singapura yang pertama kali aja orang Minang juga kan Bih iya iya Oke di temasek ya iya iya kalau itu soal hubungan kerajaan presiden-presiden Singapura oh presiden iya iya waktu udah Singapura ya Singapura era Singapura kata ketika era masih kerajaan Pagaruyung itu hubungan dengan masik hubungan dengan kerajaan-kerajaan yang kemudian bernama Malaysia itu hubungannya ada terutama dengan Negeri Sembilan jadi ini kita satu ikatan lah tapi sekarang di Singapura udah banyak banget bukan orang-orang Melayu ya mungkin ya kita nggak bahas itu demografi kan itu namanya demografi kita nggak bahas kita bahas mengenai persaudaraan di masa lalu ya kan yang mesti diteruskan eh di kemudian hari ya ya sekarang dan kemudian hari bahwa kita mempunyai sejarah yang sama keterikatan sejarah keterikatan yang sama ya kan dengan Filipin Malaysia Singapura itu sama ya ya nanti kita cerita di YouTube yang lain tentang Indochina kan ini menarik nih satu lagi mengenai Indochina nih Bia China ya wilayah itu jadi poinnya kan gini Bia ya kalau memang kalau memang bangsa Indonesia ini banyak yang beranggapan kita hanya menyerap peradaban-peradaban asing padahal sesungguhnya justru kita banyak juga memberikan peradaban-peradaban kita ke wilayah asing ya hubungan peradaban memang begitu tidak satu arah karena ada kepentingan orang untuk ngadu domba nih Bia ada domba antara wilayah kita kita pernah menyutupkan bahwa Indonesia pernah pernah menjadi pusat peradaban terbukti dengan eh apa namanya desertasi Universitas Andalas itu mengenai Tato Mentawai Mentawai dan Mukhtar Naim ya Bia dan Mukhtar Naim ya itu jadi kita main fakta ya bukan pakai ini hahaha 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 ya teman-teman semua ini penting banget buat kita simpulkan teman-teman memang Indonesia bukan hanya menyerap peradaban asing tapi kita pun juga memberikan peradaban-peradaban macam berbagai macam peradaban asli kita apapun sukunya karena saat ini kita lagi bahas mengenai Minangkabau Minangkabau juga mempunyai pengaruh besar terhadap wilayah dunia menyebar kemana-mana oke teman-teman jangan lupa kalau percaya ini bermanfaat like dong videonya chat like videonya dan sebarkan share video ini ke seluruh sosial media kalian jangan lupa subscribe channelnya biar lu terus yang jadi pertama untuk update di channel macam di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh